Intro Kamu tau gak Maksudnya apa Allah menciptakan kamu Dan diturunkan ke bumi ini Maksudnya apa Tau gak Suruh senang-senang Suruh kawin gitu Ini kan Terlalu banyak orang yang tidak sadar Proposanya apa Kamu diciptakan Tujuan kamu dihadirkan ke bumi Untuk bekerja Untuk mengabdi Liyak budun Mengabdi Jangan beribadah Bingung semangat kalau beribadah Abadah Ibadatan Kita namanya abdun Tuhan namanya ma'bud Hubungan kita dengan Tuhan Namanya ibadah Saya makhluk Allah khalik Hubungan saya dan Allah Adalah khuluk Dijamakannya menjadi Akhlak Kan gitu Jadi tujuan Allah menciptakan kita ini Adalah untuk mengabdi Kepada Allah Kalau mengabdi kepada Allah Namanya ibadullah Mengabdi untuk negara Namanya abdi Abdi negara Kalau mencari harta Namanya abdi Mengabdi 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 Sebab Kalau kita mengatakan Beribadah Konotasinya Persepsi dalam pikiranmu Adalah menyembah Tuhan Betul gak? Selama ini Orang beranggapan Bahwa Beribadah itu Menyembah Tuhan Iya kan abdu Hanya kepada Engkau sajalah kami Menyembah Menyembah siapa? Sejak kapan Allah Menyuruh kita menyembahnya? Tuhan bukan sesembahanku Tuhan adalah khalik Pencipta Majikan Dunungan Dan kita semuanya Bekerja untuk dia kok Bukan menyembah Ketika engkau Memerlukan sesuatu Mitalah kepadanya Berdo'alah kepadanya Ya Tidak perlu Bawa sesembahan Tidak perlu Bawa persembahan Karena Tuhan Bukan sesembahan Dia sang pencipta kok Dia gak butuh Dengan persembahanmu kok Yang penting Keikhlasan Loyalitas Ya kan Kayak itu Dedikasi Kepada Tuhan Itu saja persembahan